Ratusan jabatan perangkat desa di Kabupaten Ngawi hingga kini masih kosong. Dampaknya proses pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal. Kosongnya ratusan posisi jabatan karena terkendala peraturan bupati yang harus direvisi terhadap salah satu poin di dalamnya. Hingga saat ini sebanyak 165 jabatan perangkat desa di Kabupaten Ngawi kosong. Perlu adanya perubahan terhadap peraturan bupati atau perbuk dalam peraturan pelaksanaan perangkat desa dinilai menjadi penyebab belum diisinya posisi ratusan perangkat desa yang kosong tersebut. Menanggapi itu, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan untuk revisi aturan peraturan bupati Ngawi nomor 9 tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan perangkat desa akan mengikuti aturan yang ada di atasnya. Termasuk mengacu pada peraturan kementerian dalam negeri yang mengamanatkan bahwa aturan diperbuk harus selaras. Berdasarkan informasi dari bagian hukum Pemkap Ngawi, hingga kini juga masih melakukan review terkait peraturan bupati sebelumnya tentang pelaksanaan pengisian perangkat desa. Yang mengamanatkan bahwa aturan-aturan diperbuk harus selaras dengan aturan-aturan yang di atasnya. Poin-poin yang nanti tidak sesuai dengan peraturan yang ada di atasnya itu harus disesuaikan secepatnya. Dalam hal ini, Kabupaten Ngawi kan juga sebentar lagi melaksanakan kegiatan pengisian perangkat-perangkat yang banyak yang kosong di Kabupaten Ngawi. Kemudian kita juga bersiap 2023 pil kagdes. Ya maka dari itu secepatnya pula kita merevisi peraturan bupati supaya tidak melayani aturan yang di atasnya. Targetnya bisa selesakan? Targetnya dari hukum kemarin di awal Juni sudah selesai. Jadi setelah itu bisa melakukan pengisian? Diberitakan sebelumnya, hingga saat ini sebanyak 165 jabatan perangkat desa di Ngawi mengalami kekosongan. Kekosongan posisi ratusan jabatan perangkat desa ini karena harus merevisi beberapa poin dari perduk sebelumnya. Terlebih pada poin peserta yang hanya diperbolehkan dari daerah desa sekitar, kini lebih pada seluruh warga negara Indonesia. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.